Tas mana tas? Ya, kemana-kemana tasmu? Cepat, cepat! Cepat, kemana tasmu? Petugas menghentikan laju angkutan umum di Jalan Lintas Timur Penyabungan Mandailing Natal Sumatera Utara. Ketika digeledah, ternyata didapati tas berisi 15 bal ganja kering. Tas ini milik seorang ibu rumah tangga, J.I., yang akan pergi menuju pasaman barat Sumatera Barat bersama anak balitanya. Berdasarkan pengembangan, polisi menangkap L.R., yang juga seorang ibu rumah tangga di rumahnya di Kelurahan Kayu Jati, Penyabungan. Di rumah pelaku, polisi mendapatkan 3 kg ganja kering siap edar. Kedua ibu rumah tangga ini masih satu jaringan I.I., yang digelandang ke Mapores Mandailing Natal untuk diperiksa. Kedua pelaku mengaku memperoleh ganja dari seorang bandar asal desa Huta Tua, Penyabungan Timur. Kedua tersangka memperoleh upah 500 ribu rupiah. Saat ini marah upaya penyelundupan ganja yang menggunakan jasa kurir wanita atau ibu rumah tangga untuk mengelabui. Itu kita tangkap di Lintas Timur, di dekat loket, mobil Aik Mais. Di sana yang bersangkutan rencana membawa ganja ke Sumatera Barat. Selama masa pandemi, pelaku mengaku telah dua kali mengirim ganja dari Mandailing Natal menuju Sumatera Barat. Kedua ibu rumah tangga ini kini mendekam di tahanan polisi dan terancam hukuman hingga 10 tahun penjara.